Pemirsa kita wali berita hari ini dari Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Gunung Semeru. Diharapkan hunian tersebut akan segera dibangun. Kementerian Ringkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat keputusan pengguna kawasan hutan yang berisi persetujuan pengguna jalan milik perhutani seluas 90,98 hektare. Untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat terhadap masa depan tempat tinggal pasca awan panas guguran, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan membuka kawasan hutan untuk hunian sementara dan hunian tetap bagi warga. Nantinya, Pemerintah Kabupaten akan menggunakan konsep desa terpadu dalam melakukan relokasi hunian warga yang terdampak. Pemerintah daerah dan juga Provinsi Jawa Timur juga telah menentukan lokasi hunian bagi warga terdampak bencana Gunung Semeru tersebut. Di dalam surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah disiapkan lahan seluas 90,98 hektare di dua titik di Kecamatan Candi, Purao, dan Pronojiwo. Dinyatakan bahwa kondisi geografis kedua lokasi tersebut masuk zona amat karena rendah terhadap potensi gempa. Atas persetujuan tersebut, Bupati Lumajang Torikul Hak menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep hunian yang nyaman dan dapat memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tanya itu dirinya juga memastikan dalam upaya relokasi tersebut tetap memberikan ruang aktivitas ekonomi warga. Salah satunya dengan menyiapkan lahan komersil untuk dapat dimanfaatkan menjadi kandang terpadu, untuk dapat dimanfaatkan menjadi kandang sapi perah. Sekarang bersama teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini baru saja sampai di Pendopo, kita berbincang. Tiba-tiba saya diberi surat khusus dari Ibu Menteri, ini amplopnya, yang menyerahkan Pak Kus. Ini disampaikan langsung kepada saya, kepada ini. Ini yang saya terharu, ini adalah SK Ibu Menteri tentang lahan relokasi untuk masyarakat yang hari ini berdampai di Semeru untuk kita bisa menggunakan lahan yang dimiliki perhutani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu artinya, masyarakat yang terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal dan tempatnya yang lebih aman segera pulih bencana ini. Kami segera recovery masyarakat kembali hidup normal. Harapan kami itu. Saya terima kasih, saya terharu, Ibu Menteri. Di masyarakat kami, rakyat kami, salam hormat untuk Ibu Menteri. Dari Lumajang Dosikus Wanto, Nasional TV melaporkan.